Hai selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus salam sejahtera dan saya selalu bagi kita semua senantiasa malam hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan malam Selasa 18 Juni 2024 Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita bersatu hati mohon bimbingan Tuhan melalui roh kudus kita berdoa Ya Tuhan yang kami sahpa dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini maka kami mohon Tuhan menyertai kami menguasai hati dan pikiran kami dengan kasih karuniamu melalui roh kudus mu dalam membaca serta merenungkan firman Tuhan Ya Tuhan hamilakan segala dosa dan kesalahan kami serta perbuatan yang melawan kehendakmu sehingga kami layak di hadapanmu inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Yesus selamat kami telah berdoa amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus bahan bacaan Alkitab kita untuk renungan malam hari ini selasa 18 Juni 2024 terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan 11 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga selesaikan juga lah pelaksanaannya ini tuh sekarang hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu demikian pembacaan firman Tuhan berbagilah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari haleluya bapak ibu saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus renungan malam hari ini diberi tema dalam sabda bina umat yaitu jangan cuma omong buatlah bagian ayat bacaan kita saat ini merupakan bagian dari pasal 8 yang dalam Alkitab diberi judul pelayanan kasih bapak ibu saudara secara teks bacaan kita malam ini terdiri dari dua ayat dimana dalam ayat 10 Rasul Paulus dalam suratnya menyatakan tentang bagaimana jemaat di Korintus berfaedah untuk melaksanakan dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan pelayanan kasih yang dilakukan lalu di ayat 11 Rasul Paulus mengingatkan bagaimana jemaat di Korintus untuk dalam pelaksanaan pelayanan kasih tersebut hendaknya diselesaikan dalam kesepadanan dan kerelaan yang dilakukan dengan yang ada pada mereka bapak ibu saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus Rasul Paulus dalam suratnya pada bagian yang kita baca pada saat ini memberi arahan dan masukan agar jemaat di Korintus memberikan manfaat atau berfedah untuk segera melakukan melaksanakan pelayanan kasih mereka secara tuntas dan sepadan sesuai dengan kerelaan serta kondisi yang ada pada mereka bapak ibu saudara pesan pengajaran apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan malam hari ini yang menyangkut tema bacaan kita yaitu jangan cuma omong buatlah bapak ibu saudara dalam zaman ini ada istilah atau kata atau kalimat singkatan yang acap kali sering kita dengar bahkan tidak jarang juga kita katakan yang menggambarkan sesuatu hal misalnya kata omdo yang berkepanjangan dari kata omong doang atau kata nato yang merupakan singkatan dari no action talk only yang secara bebas diartikan tanpa perbuatan hanya omong saja bapak ibu saudara secara umum kata-kata ini atau kata-kata tadi tersebut diberikan ditujukan kepada orang yang lebih banyak berbicara daripada atau tanpa melakukan suatu perbuatan dalam menyelesaikan segala sesuatu bapak ibu saudara bacaan kita pada saat ini yang disampaikan oleh rasul paulus paling tidak ingin mengingatkan atau memberi pesan kepada kita sekalian agar kita orang yang beriman yang percaya kepada isus kristus dalam melakukan serta melaksanakan tugas masalah di kehidupan sehari-hari ataupun di dalam pelayanan kasih atau pelayanan di gereja hendaknya senantiasa konsisten dan menyelesaikan tugas tersebut dimana penyelesaian terhadap masalah keseharian serta tugas dan pelayanan kasih yang dilakukan bukan hanya karena lebih banyak berbicara atau diskusi atau omong saja tetapi hendaknya dinyatakan dalam perbuatan atau tindakan kasih yang nyata bapak ibu saudara yang dikasih dalam isus kristus marilah kita menjadi orang yang bijaksana yang senantiasa membaca serta juga melaksanakan akan ketaatan kita kepada firman Tuhan dalam perbuatan di tengah-tengah kehidupan keseharian kita bapak ibu saudara yang dikasih dalam isus kristus demikianlah rendungan firman Tuhan malam hari ini selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa amin selamat menikmati 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 selamat menikmati